Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali Untuk membahas ilmu tajwid Kali ini ilmu tajwid yang akan saya sampaikan adalah tentang takmar buto Untuk penulisan takmar buto bisa kita lihat bersama-sama Seperti H ada titik 2 di atasnya Untuk tanda baca pada takmar buto Atau harokat pada takmar buto Itu bisa fadha, kasro, doma Fadha tain, kasro tain, dan doma tain Cara wakof pada takmar buto Cara wakof Wakof disini adalah ketika dibaca berhenti Pada ayat yang ada takmar buto Atau diakhiri dengan takmar buto Bisa kita lihat bersama-sama Ini adalah penulisan Cara penulisan takmar buto Ketika berharokat fadha, kasro, doma, fadha tain, kasro tain, ataupun doma tain Ketika kita menemukan sebuah ayat Dan dibaca wakof Atau dibaca berhenti dalam Al-Quran Maka membacanya menjadi hak sukun Bukan menjadi tak sukun tetapi hak sukun Langsung kita aplikasikan Langsung kita aplikasikan dalam contohnya Yang pertama pada lafat Liwako'atiha gazibatun Ada takmar buto yang berharokat duma tain Ketika wakof atau dibaca berhenti Menjadi liwako'atiha gazibah Liwako'atiha gazibah Takmar buto-nya menjadi hak sukun Contoh berikutnya Lisa'iha rodiyatan Lisa'iha rodiyatan Ada takmar buto berharokat fadha tain Ketika wakof atau dibaca berhenti Menjadi lisa'iha rodiyat Suara takmar buto-nya menjadi hak sukun Wa ashabul mash'amati Ada takmar buto berharokat kasro Ketika wakof atau dibaca berhenti Menjadi wa ashabul mash'amah Wa ashabul mash'amah Menjadi hak sukun Contoh berikutnya Fa ashabul maimanati Ada takmar buto berharokat kasro Ketika wakof atau dibaca berhenti Menjadi fa ashabul maimanat Fa ashabul maimanat Takmar buto-nya menjadi hak sukun Jadi membacanya bukan seperti ini Fa ashabul maimanat Menjadi tak bukan seperti itu ya Fa ashabul maimanat Nah itu salah Yang betul adalah fa ashabul maimanat Menjadi hak sukun Contoh berikutnya Az wajang salasatan Ada takmar buto berharokat kasro Ketika wakof atau dibaca berhenti Menjadi az wajang salasah Bukan az wajang salasat Nah bukan seperti itu Tetapi yang benar adalah Az wajang salasah Menjadi hak sukun Itulah beberapa contoh Takmar buto ketika dibaca wakof Atau berhenti Untuk takmar buto ini Walaupun tidak di akhir ayat Ketika berada di tengah-tengah ayat Ketika kita baca berhenti Bisa jadi takmar buto-nya Menjadi hak sukun Jadi sama Walaupun di tengah ayat Kalau kita baca wakof atau berhenti Maka sama Cara membaca takmar buto-nya Menjadi hak sukun Untuk lebih memahami Apa yang saya sampaikan Ada tugas Yakni mencari 10 contoh ayat Yang diakhiri dengan takmar buto Ditulis dalam bentuk tabel Seperti contoh berikut ini Ini sudah saya beri contoh Contoh lafatnya adalah Fihak kutubung koy matun Ketika dibaca wakof Menjadi Fihak kutubung koy ma Menjadi hak sukun Untuk sebabnya Ini sama Diakhiri takmar buto Semuanya sama Nanti sebabnya seperti itu Dan ditulis surat Serta ayatnya Untuk contoh lafatnya Contoh ayat yang perlu ditulis Adalah Ayat-ayat yang diakhiri Dengan takmar buto Bisa mencari contoh Di jus amah Atau jus 30 Dalam Al-Quran Mengingat Jus amah Atau jus 30 itu Ayat-ayatnya pendek Jadi Menulisnya secara lengkap Tidak perlu dipenggal ayatnya Kalau kita mencari contoh Di selain jus 30 Itu kan ayat-ayatnya Biasanya panjang-panjang Sehingga Nanti kalau kita Tulis dalam contohnya disini Maka Kita harus memenggal ayatnya Dan itu nanti akan bisa Merubah artinya Maka dari itu Supaya tidak sampai Merubah arti Atau makna Ayat tersebut Maka Kita mencari contohnya Dari jus 30 Atau jus amah Bisa Di jus 29 Itu juga ada Ayat-ayat yang pendek Sama dengan jus 30 Bisa mencari contoh Di jus 29 Atau jus 30 Jika memang Di jus 30 Tidak menemukan Lafat-lafat Yang diakhiri Dengan takmar buto Sekian penjelasan Dari saya Semoga bermanfaat Sampai bertemu kembali Dalam Pembelajaran Atau pembahasan Ilmu tajwid berikutnya Kita baca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi 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 Terima kasih telah menonton!